Angin yang diputerin dari sini nih, diputerin oleh baling-baling kenalpot, ada batangnya di tengah buat muterin si kompresor. Nah ini dia nyedot udara, ini dia keluarin angin ke intercooler, ke mesin. Kalau biasanya mobil NA nggak ada intercooler, kenapa turbo perlu ada intercooler? Kan ini anginnya dari sini juga, dari luar. Angin bagus juga. 100 HP, intercooler spek 200, 300, 1000, selalu ada. Taruh intercoolernya di sana, arah pipingnya ke sana, ini begini-begitu. Tapi desainnya itu gimana, asal-muasalnya coba? Orang mobilnya mesinnya NA, terus diturbo-turbo yang gini, cara ngukurnya, durabilitinya, apanya, semua gimana, biar lu pastikan ini aman. Saya sendiri juga terpukau sih sama mesin L15. Pisonnya kecil banget. Sebelah ada Jimny, ini Jimny apa turbo juga nih canjangan. Iya dong. Wih, elah. Kita menggunakan teknologi yang sama. Kita CNC, cut flank. Jadi potongan-potongannya semua nggak ada yang manual, kita pakai mesin CNC. Kas, berapa duit turbo kitnya, Kas? Kita turbo kit Jimny sama Brio. Turbo kit ini 0-10 lo kasih nilai berapa? Waduh, yang berhak menilai itu orang lain lah. Bantu teman-teman menilai turbo kitnya. Dicoba aja, dibeli. Halo teman-teman yang ditelesaian, hari ini kita akan membahas turbo. Oke, ayo kita lihat. Kirain masih ngumpet. Kas, jangan ngumpet loh. Ayo teman-teman, kita lihat. Kas. Kas, mau nanya nih, kira-kira turbo itu gimana sih cara kerjanya? Fungsinya gimana? Oke, turbo itu cara kerjanya dia memanfaatkan asap kenal pot yang dibuang itu buat muterin turbin. Muterin turbin, nyambung ada batang buat muterin kompresor. Kompresornya ngasih angin seger ke mesin. Kas, jadi ini yang ledakan kompresi seperti yang kemarin kita bahas, mau keluar ke kenal pot, di bypass di turbo dulu gitu ya? Iya, iya. Jadi, ledakan dari dalam mesin itu, kan angin kenal pot tuh biasa lah. Kalau kita starter mobil, cek. Nah, ini keluarnya di sini nih kalau Honda L-series nih. Nah, sebelum dibuang keluar nih, nyambung ke belakang tuh. Buat muterin turbinnya turbo dulu. Baru turbinnya turbo, ada batang, muterin baling-baling depan nih kipas nih. Nah, ini dia nyedot udara, ini dia keluarin angin ke intercooler, ke mesin. Jadi, memanfaatkan emisi gas buang untuk aktifin turbo untuk menambahkan power. Simpelnya begitu, singkatnya begitu. Berarti ini gas buang, muterin baling-baling ke sini, muterin kompresor sini ya? Iya. Anginnya nggak tabrakan ya antara sedot sama keluar? Gimana caranya itu bisa ya? Jangan bingung ya, turbo itu walaupun memanfaatkan gas buang, angin gas buangnya itu nggak ada yang masuk ke dalam mesin nih. Kalau dilihat dari sini nih, nih dilihat nih, dia kepisah nih tuh kan. Oh, ini cuma muter. Dia bentuknya kekeong persis muter, terus dibuang keluar langsung. Nggak ada hubungannya ke mesin. Tapi, di tengah-tengahnya nih, ada batang. Ada batang. Kan tadi ada baling-baling kan, keputar sama kenal pot, ada batang. Nah, batangnya nih, muterin kipas yang depan. Jadi, dalam turbo tuh ada dua kipas. Wah, nanti ada turbonya saya jelasin tuh. Iya, iya. Muterin kipas yang bagian turbin, disambung ke batang buat muterin kipas bagian kompresor. Jadi, yang buat nyukuh mesin itu bagian kompresornya. Dia nggak kehubung eksosnya sama inteknya. Anginnya nggak kehubung. Oke. Gitu. Mobilnya kalau dipasangin turbo, pasti kenceng? Pasti nambah powernya, pasti. Kenapa? Karena ditambahin angin gitu. Iya. Sebenarnya, mesin itu simple banget. Ada angin, ada bensin meledak. Ada angin, ada bensin meledak. Iya nggak? Jadi, saat mesin biasa tanpa turbo itu, 1200 cc nih. Iya. Ya ada angin, anggapnya 1200 cc, bensin meledak. Kalau dikasih turbo, dia nggak nyedot angin lagi nih. Si kipas tadi muternya kenceng banget, sampai tekanan angin yang masuk ke dalamnya nih, itu dijajalin sampai bertekanan. Ada yang tekanannya bilangnya setengah bar, satu bar. Kalau satu bar itu ya, misalnya ini mesin 1200, bisa udah kayak cc 2400 rasanya. Kalau sebar biasanya. Nah, kenapa? Gampang aja. Angin yang dipaksa masuk tadi, kan lebih banyak anginnya. Kasih bensin banyakan dikit. Ada angin, ada bensin meledak, power. Udah gitu. Gampang aja mesin. Ada angin, ada bensin meledak. Kas, kalau ada anak-anak tuh bilang, bus lu berapa sih? Satu bar, satu setengah, dua bar. Maksudnya kurang lebih gimana sih dijelasin? Maksudnya arti satu, dua, tiga bar atau gimana sih tuh? Jadi, angin yang disedot dari si turbo ini, lalu dipaksa masuk ke dalam mesin, itu sampai ada tekanan positif. Satu bar, dua bar, nah itu. Jadi, kayak kita nih, lagi ngisi angin ban, itu kan masih bertekanan, sampai 30 PSI itu sekitar dua bar. Nah, itu kan diisi paksa, sampai bisa ngembang bannya. Itu angin yang dipaksa masuk. Nah, ini sama. Mau dipaksa masuknya berapa? Sebar, dua bar, gitu. Tiga bar. Kas, kalau misalnya mobilnya cc-nya dua ribu, ditambah satu bar, itu jadinya dua, empat ribu. Bener apa nggak? Kasar-kasarnya bisa dibilang sampai nambah seratus persen lagi. Nambah seratus persen lagi dia powernya. Oke. Kalau setengah bar ya kayak dua ribu cc, ditambahin seribu, gitu. Kasarnya aja lah, begitu ya. Ini turbo tuh jadi ada berapa lubang sih, Kas? Kayak datang, gue agak bingung nih. Lubangnya nih, satu, dua, tiga, empat, gitu, Kas. Jadi, satu lubangnya untuk terima angin. Iya. Ini buat buang. Iya. Ini buat angin sedotnya. Iya. Percepatannya dilakukan di sini. Iya. Begitu. Iya. Jadi, biar teman-teman tahu nih, beli turbo tuh lubangnya ada empat. Nih. Oh, tuh dikasih tahu lagi tuh lubangnya ada berapa tuh? Empatnya tuh. Ini dari lubang kenalpot mesin nih. Brum, brum, brum. Ya kan? Muterin baling-baling. Dalam ada baling-baling nih. Bisa muter. Tuh. Ini muternya karena angin. Terus langsung dibuang aja ke kenalpot. Udah. Angin masuk, buang. Nah, angin yang diputerin dari sini nih. Diputerin oleh baling-baling kenalpot. Ada batangnya di tengah. Ya. Buat muterin si kompresor. Tuh. Masuk, turbin. Buang keluar, baling-baling belakang muter. Muterin kompresor depan. Ngedot angin. Ngedot. Sudah di filter. Oh, ada di sini ya filter. Ngedot. Sudah di sini. Keluarnya, anggap aja langsung ke mesin lah. Nggak usah ke intercooler. Tuh, langsung. Oke. Mesin kan intinya pompa angin. Iya. Mudat angin. Kalau ini mesin dipaksa dapet angin segar. Oke. Berhubungan yang tadi lu ngomong nih, angin segar. Iya. Sekarang, kalau biasanya mobil NA nggak ada intercooler. Kenapa turbo perlu ada intercooler? Kan ini anginnya dari sini juga, dari luar. Iya. Angin bagus juga. Nah. Kenapa tuh? Namanya angin, yang dikompres itu, pasti jadi panas temperaturnya naik. Dikompres di mana? Kan ada bus, 1 bar, 2 bar, 3 bar. Jadi bertekanan tinggi, pasti temperaturnya naik dibanding temperaturnya yang ada. Misalnya nih, temperaturnya 30 derajat, terus disedot masuk, dikeluarin. Kan sampai ada tekanan tuh, pasti udaranya jadi panas. Nggak percaya. Besok, pompa ban sepeda depan rumah. Pompa, kan ada meterannya tuh, sebar, 2 bar, 3 bar. Pasti pompanya anget. Oh, gue pikir gara-gara deket hex house. Jadi anginnya dipadetin gitu ya? Itu salah satunya. Itu juga pengaruh? Iya, cuman yang paling pengaruh, udara semakin dikompres. Semakin tinggi barnya, semakin butuh gede intercoolernya. Karena semakin dikompres, semakin panas. Makanya ada intercooler spek. 100 HP, intercooler spek 200, 300, 1000, selalu ada. Ini engine plus yang dibikin? Engine plus yang mengembangkan. Ini kalau misalnya kayak kalian gitu ya, bikin turbo kit kayak gini. Desainnya ini dari mana? Asal-muasalnya. Biasanya dari mana? Coba, kalau lukas kan biasanya suka bikin mobil. Muasal, asal-muasalnya dari mana? Taruh intercoolernya di sana, arah pipingnya ke sana. Ini begini-begitu. Ya pasti jangan nabrak kan sama barang-barang yang mesin ya kan? Tapi desainnya itu gimana? Asal-muasalnya coba? Jadi awalnya itu, idenya turbo itu sebenarnya kita udah pernah cobain. Saya dulu punya Honda Jazz, sasis GD itu saya turboin. Buat sehari-hari. Ih, kok enak banget. Ini ide awal banget ya. Terus, habis itu saya juga balapan pakai Honda Brio turbo. Ya kan? Wah kok awet banget. Ya kan? Terus bisa kenceng banget. Nah, itu awal idenya. Nah, terus kalau ini kenapa bentuknya begini? Iya, itu sih pertanyaan saya sih. Bentuk-bentuk pipanya. Nah, kalau ini-ini itu sebenarnya terinspirasi dari mobil balap saya pakai. Jadi posisi intercooler ini, kita biasanya kalau teman-teman lihat intercooler itu pasti memanjang ke depan. Iya, benar. Terus, pipanya muter. Kalau Honda Brio atau Jazz mungkin muter dulu ke depan sana. Masuk. Keluar masuknya ya? Ya, kalau ini saya bikin sebisa mungkin pipanya sependek-pendeknya. Untuk mengurangi lag. Kita ngejar yang seresponsif mungkin. Gitu. Jadi, volume udara yang perlu diisi, balik lagi nih. Besok saya jadi tekan angin, Bang. Coba suruh mau ban yang gede sama yang kecil. Cepetan mana penuhnya? Angin ban kecil sama gede? Ya, kecil doang. Nah, kalau intercoolernya muter ke sana, intercoolernya panjang ke sana, mompannya makin lama. Itu jadi laggy. Makanya kenapa ini desainnya begini? Untuk mengurangi laggy. Dan yang paling penting, di sasis Brio-nya ini, nanti kita lihat di mesinnya. Ini, kebetulan radiator Brio itu cuma 3 per 4. Pas banget sama ini. Brilliant ya. Ya, tambah lagi, yaudah masangnya jadi nggak usah buka-buka bumper nanti. Gampang. Gitu. Oke, harus diakui. Ini memang bagus, Kas. Nah, kalau lu punya ide-ide bikin begini nih, lihatnya taunya dari mana? Gue nanya sama lu. Untuk header juga sama. Sebenarnya, dari pengalaman mobil balap, ya kan? Dulu itu kita coba beberapa header. Ada header-header aftermarket Brio. Mungkin kalau teman-teman udah pernah pasang, dia panjang melanggung ke bawah tuh. Turbonya kayak diturunin dulu. Dan makan ruangnya gede banget. Kita coba di Brio balap waktu itu. Keluar tikungan di gas, nge-lag dulu. Baru ngisi. Baru. Saya coba di Honda Jazz. Lebih pendek. Ih, makin mantep. Nge-lagnya berkurang. Terakhir, akhirnya kita bikin sependek ini. Super responsif. Keluar tikungan, gas langsung power. Keluar tikungan, gas langsung power. Jadi, ledakan dalam mesin, nggak perlu mengisi ruang header yang jauhnya dulu. Ledakannya langsung direct nembak ke angin turbo. Super respons. Oke. Sekarang kan tadi dari bentuk, bentuk ya, maksudnya panjang, pendek ya. Gue mau nanya nih, kalau bikinnya begini nih, pakai bahan apa? Maksudnya diapain? Bisa jadinya tuh kayaknya halus gitu. Harus diakuin ini halus. Nah, maksudnya tuh lu taunya dari mana? Cara bikin ini tuh dari mana taunya? Kalau ini sebenarnya desain-desain flank-nya bersama tim Krasman. Kita desain dan gambar dari 3D untuk jadi header. Kalau posisi-posisi bautnya ini, itu menyesuaikan aja. Ya kan? Karena ini posisi baut asli. Lalu ini, baut-baut ini, bentuk-bentukan nongol-nongolnya ini, gimana cara kita harus bisa pasang baut ke sini dengan header sependek-pendeknya. Nah, bahan yang kita pakai, ini stainless steel. Dibubut dengan mesin CNC. Jadi ini CNC cut flank. Semua CNC kita. Mulai dari sini, sampai sini, semua ini juga bahan CNC. Kalau pakai bahan besi biasa, pasti udah lama karatan, korosi, jangan. Jelek lah. Nah, kita pengen juga bikin mesin itu ada estetikanya lah sebenarnya gitu. Pengen yang cakep. Ganteng nggak sih? Oke, kalau ini sama ini bahannya sama apa nggak? Sama. Oh, sama? Iya. Sama-sama stainless steel. Sama-sama stainless steel? Iya. Kalau di mobil turbo kadang-kadang, nge-ces, nge-ces. Itu ces-ces. Itu dari mana dan fungsinya apa? Oke. Tadi kan ada angin, keluar dari turbo, dipaksa masuk ke mesin. Nah, ini kan bukaan gas nih. Zaman sekarang, total body. Drive by wire ini. Udah nggak pakai tali gas, pakai elektronik. Begini kan, saat anginnya lagi dipaksa masuk, terus tiba-tiba di depan kaget. Eh, ada pajai! Tutup gas dong. Yang terjadi. Injek rem? Ya, tutup gas dulu, baru injek rem. Kalau nggak gimana, nge-rem pakai kaki kiri dong. Ganteng dong. Begitu gasnya nutup, turbo kan masih spin terus. Masih ada sisa spin. Supaya turbonya, speednya nggak langsung drop parah, karena throttle-nya ditutup, kan dia nggak tahu anginnya mau dipompak ke mana. Mendingan dibuang sebagian anginnya melalui blow off. TUS! Gitu. Mengurangi lag. Yang memerintahkan dia siapa, Kas? Mesin, nanti kita colok selang vakum. Kesini, kalau mesin throttle-nya lagi nutup kan ada ke vakuman. Nah, ini ada membran untuk nyetel ke vakuman. Ini juga bisa di-style sih. Oke, penjelasan lu bagus banget. Eh, gue mau 1 bar, 2 bar, 3 bar. Nah, nentuin bar-barnya itu cara kerjanya gimana? Coba jelasin sedikit. Nih, ini namanya wastegate. Wastegate! Ini ada pintunya di belakang turbo. Tadi kan anginnya itu langsung kan nembak untuk nguterin baling-baling. Nah, di sini ada pintu di dalamnya. Sebelum dia nembak langsung ke baling-baling, bisa dibelokin keluar langsung ke sini nih. Jadi, dia nggak 100% muterin baling-baling. Karena kalau baling-balingnya diputer langsung sama mesin, busnya bisa gede banget. Mesti dibocorin dikit. Ini kan begini ya. Ini saat masuk, ada pintunya tuh. Di sebelah kiri gambar. Nah, kelihatan. Oke, itu ada pintunya. Pintunya tembus nih. Di sini nih. Tuh, jadi anginnya masuk. Anginnya langsung dibuang ke kenalpot. Belum sempat muterin baling-baling. Nah, itu yang buat ngontrol turbonya. Siapa yang ngatur pintunya? Wastegate. Nih. Nah, ini wastegate-nya merek Turbo Smart. Ini standar. Taruh lagi, berat. Terima kasih nih udah jelasin ya. Pertanyaan berikutnya. Ini Honda kan udah bikin mesin nih. NA. Lu turbo-turboin kayak gini. Ini gimana? Aman atau apa? Atau gimana? Coba lu jelasin gimana nih? Orang mobilnya mesinnya NA. Terus diturbo-turboin gini. Cara ngukurnya, durability-nya apanya? Semua gimana? Biar lu pastikan ini aman. Lu udah bikin produk. Nah, ini mangkanya. Kita nggak mau coba-coba di mobil orang. Saya udah coba langsung. Di mobil Engine Plus sendiri. Kita udah tes. Sampai di bus 0,6 bar. Iya kan? Internal-nya L12 ini aman. Itu naikan horsepower-nya itu. Waktu itu kita dyno. Standarnya di hub. Dyna pack waktu itu 80 HP. Kita naik jadi 146 ya. Hampir 150 lah. Di hub. Hampir di roda lah gitu. Dibautkan di hub. Kita tes power-nya. Ini juga sebelum kita tes 0,6 itu. Juga sebenarnya mesin L ini kita udah pake cukup. Cukup lama sih. Cukup jauh gitu loh. Kemana-mana. Jadi menurut saya cukup oke aman. Aman. Emang udah dipake berapa lama? Ini udah 10.000 kg lah. 10.000 kg. Kita lihat mesinnya yuk. Bener nih 10.000. 12.000 kg. Wih. 12.000 kg. 12.000 kg. Ganteng ya. Mau lukas ya. Cakep ya. Kayak pabrikan ya. Kayak nggak dirubah apa-apa. Sebenarnya kalau dari mesin ini yang berubah cuma ini doang ya Kas ya. Ya. Sama ada ini doang ya. Susahnya nggak gitu keliatan ada apa-apa ya. Sensasi lu nyetir mobil ini apa jadinya? Nah kalau mobil turbo itu yang saya senang itu ya. Saat kita cuma setengah-setengah gas, busnya masuk, itu berasa ketarik-tarik terus sama power. Kita kan bus jangki. Penikmat power juga lah. Ya kan? Jadi saat kita mau nyalip, terutama saat ditanjakan, toraknya itu berasa banget. Nggak usah ngotot gaspol, pasti mobil depan kesalip, nanjaknya enteng. Lu kan bikin mesin udah lama nih Kas ya. Ya nggak? Ya balik lagi pertanyaan gue yang tadi sih. Mobil ini kan sebenarnya mesinnya tuh NA. Bukan mesin turbo. Kalau turbo kan semestinya lokom. Ini mesin dari pabrik NA diturboin. Itu maksudnya atas dasar apa yang lu yakin ini tuh aman dan bisa bagus? Ya kemarin saya juga sempat udah liat internal engine-nya. L-series ini conrodnya kuatnya sampai seberapa bar saya juga udah liat. Bentuk-bentuk pistonnya saya udah liat. Bentuk cylinder headnya kemarin saya udah liat semua. Jadi menurut saya sih oke banget, aman gitu mesinnya. Dan udah dicoba ya. 12 ribu sih udah cukup jauh. Saya sendiri juga terpukau sih sama mesin L15. Pistonnya kecil banget. Tapi HP-nya bisa gede. Bisa menghibur. Tas, sebelah ada Jimny. Ini Jimny apa? Turbo juga nih jang-jangan. Iya dong. Ini dia kitnya yang Jimny. Barang-barang turbo kalau lagi nggak terpasang kira-kira kayak begini. Nah untuk Jimny itu beda di headernya. Kalau L15 kan headernya kayak pendek banget tadi adaptor. Kalau ini dia headernya pakai pipa kayak gini. Ini lebih masih kayak pada mesin umumnya. Tenang aja. Kita juga udah cobain dengan header ini. Di Jimny sama. Lag-nya juga hampir nggak ada. Karena CC Jimny kan 1500 lebih gede. Lebih gede ketimbang brio. Ini turbo geret yang kita pakai ini pas banget. Di RPM bawah juga udah nge-boost. Oke. Ini intercooler. Ini filter yang sama. Ini pipa-pipanya gitu ya. Ya. Sama. Cuma beda di header ya pas ya. Ini header juga kita menggunakan teknologi yang sama. Kita CNC. Cut flank. Jadi potongan-potongannya semua nggak ada yang manual. Kita pakai mesin CNC. Lalu untuk pengelasannya juga. Kita di sini depan belakang. Untuk. Ih. Iya lu. Menjamin ini tetap kuat. Dalamnya juga kita rapihin. Kita port juga. Untuk pengelasan-pengelasannya jadi nggak banyak mengganggu angin. Kenal port. Coba. Ini namanya header. Yang ini namanya downpipe. Nah. Jadi kalau suka pada nanya ganti downpipe. Ganti downpipe. Kalau mobil turbo. CR-V turbo. Honda Civic turbo. Ya inilah downpipe ya. Tuh. Begitu. Flanknya juga cakep ya. Ya. Sama. Semua flank kita cuttingnya CNC. Wih. Diporting lu dalamnya. Iya dong. Racing nih ya. Iya dong. Terinspirasi dari setiap mobil balap kita. Ini namanya Craftman Turbo nih. Iya. Tukang pengrajin turbo. Nah ini jalur olinya nih. Ini jalur oli masuk. Kita pakai beredet. Jalur oli keluar juga selangnya beredet. Kita pakai barang-barang mesti yang beredet untuk jalur oli masuk dan oli keluar. Karena panas temperaturnya tinggi. Maka kita pakai beredet. Jadi turbo itu ada olinya ya? Ada. Turbo itu ada olinya. Diambil dari mesin. Sharing sama oli mesin. Kas. Kita lihat mesinnya yuk. Ayo. Jadi kalau di Jimny ini turbo-nya kita modelnya top mount turbo. Karena yang kayak tadi saya bilang. Kita pengen estetikanya tetap. Mantap. Kita bikin ini top mount turbo. Kalau Jimny kan turbo-nya di atas. Ini kita bikinin penahan panas. Supaya nggak terlalu panas. Ini air whippernya juga mesti direlokasi. Ini mereknya nih. Si tukang turbo. Bisa kalian lihat. Ini blow-off-nya turbo smart. External wastegate-nya turbo smart. Nah pipingnya dia juga tetap sama. Simple dan sangat pendek. Jadi keluar dari turbo. Ini langsung nih di dalam intercooler. Langsung ke sini. Tuh. Kita nggak mau. Ada yang namanya turbo lag lah. Bukan. Mengurangi sebisa mungkin turbo lag. Apalagi yang namanya bodi Jimny. Suka main di tanah. Ya kan? Main off-road. Ini setengah-setengah gas aja udah ngeboost-ngeboost terus. RPM-RPM rendah 2000-2500. Udah ngeboost terus mobil ini. Ini tuh seka aja ya dibikin selandai mungkin ya? Iya. Maksudnya biar ke sini. Kalau dilurusin langsung petang ke sini kan aneh ya? Betul. Bagus ya? Biar enak dilihat. Dan angin itu hampir kayak air lah. Kalau tikungan-tikungannya landai anginnya cepat terus. Akhirnya cepat terus. Kalau di belokinnya patah ya dia nabrak dulu. Oke. Kas. Bagus. Bagus biasanya mahal. Kas. Berapa duit turbo kitnya Kas? Kita turbo kit Jimny sama Brio. Itu 55 juta. Mantap ya Kas ya. Turbonya apa Kas? Garet. Hebat tuh ya. Kita pakai barang-barang sebisa mungkin yang berkualitas. Supaya teman-teman semua tetap awet. Tidak bermasalah gitu kan. Tapi ya sebenarnya kalau menurut saya turbo itu misalnya kita pasang kit 55 juta di luar komputer ya. Iya kan. Ini nambah horsepowernya berapa banyak? 75%. Dari 80 Whp di hub ya. Hampir menjadi 150. Nah itu kalau kita bangun NA di korek-korek sampai 55 juta juga. Belum ketemu horsepower segitu gak? Susah ketemunya. Jadi makanya soalnya apa? Efektif, efesien, instan. Iya. Mungkin instannya karena mesin ini gak usah diapa-apain langsung ditambahin aja gitu ya Kas ya? Nah ini untuk kedua mobil ini sih kita udah coba tanpa perlu bongkar internal. Tapi perlu saya ingetan ya. Kalau untuk mobil teman-teman mungkin busnya paling idealnya di 0,4. Karena kalau 0,7 koplingnya bisa selip. Kita udah coba sampai di 0,7. Hebat ya. Lu tentuin harga 55 juta. Menarik ya. Header-nya bagus. Flank-nya bagus. Ngelas-nya bagus. Turbonya Garet. Ada external wastegate, blow-off, finishing piping-nya bagus. Rang-nya lagi ada CNC, desain piping-nya dekat. Udah di-test juga. Kalau menurut lu gimana tentang produk ini? Gimana lu ngeliatnya sebagai tuner yang udah bikin mobil, ratusan mobil, atau berapa mobil? Ya kalau menurut saya, di L12 pakai Turbo Garet ini, powernya keluarnya di 3.000 ke atas. Lebih tinggi RPM-nya ketimbang di Jimny. Justru itu Honda banget. Mainnya RPM tinggi. Kita tes di mobil kita yang manual. Oh iya, kit ini baru untuk manual ya, yang L12-nya. Kita belum tes di Matic. Kalau yang Jimny, kita juga udah lagi tes di manual sama di Matic. Oke, di Honda, justru saya bilang paling top, paling enak. Kenapa? Begitu di tol, masuk gigi 4, gigi 5. Iya kan? Gasnya separoh, udah nge-boost terus. Udah gitu, mesin L-series itu dipanteng di RPM-5000. Terus-terusan juga mesinnya emang nggak bakalan berteriak. Hoki aja nih, nemu turbo ini, pas. Iya kan? Sedikit lebih telat daripada di mesin 1500 bus-nya. Karena di 3.000. Tapi di atasnya top-nya jauh lebih jalan. Kebalikannya, di Jimny. Itu, ke Indomaret sebelah aja. Naik Jimny, baru ngegas dikit, udah nge-boost terus. Nginces, nginces. Hoki lagi, pas aja turbonya. Hoki di atas segalanya. Turbokit ini 0-10 lo kasih nilai berapa? Waduh, yang berhak menilai itu orang lain lah. Ih, lo kan boleh dong kasih nilai ini. Gimana sih menurut pandangan lo? Eh, 0-10 lo kasih nilai berapa? Teman-teman bantu nilai turbokitnya. Apa? Bantu teman-teman menilai turbokitnya. Dicoba aja. Dibeli. Ya sudah teman-teman, sekian videonya buat hari ini. Semoga bermanfaat tentang cara kerja turbo. Terus bikin turbokit. Turbokit itu ada apa aja. Fungsinya. Tampangnya udah dikasih lihat. Semuanya udah kita kasih lihat. Posisi terpasang. Posisi tidak terpasang. Posisi nempel di mobil. Posisi nempel di mobil. Eh, udah pertanyaan apa lagi? Ntar bisa saya tanyakan ke Kuala Lukas. Ya sudah. Terima kasih, teman-teman. Salam sejahtera selalu. Bye-bye. Sampai jumpa.